Panji Sakti Jilid 8. 22. Ujian Berat Teringat akan kesemuanya itu, makin membuat Ceng Ih kebuakan marah. Melihat naga-naganya, dalam melakukan tugas melindungi Panji Sakti itu, tentu akan gagal. Saat itu setelah melalui sebuah kota kecil, di sebelah muka sana ada sebuah hutan lebat. Malam kelam di tengah hutan lebat, wah gelapnya bukan main. Oleh karena sudah mendapat peringatan, ketika memasuki hutan itu Ceng Ih amat berhati-hati sekali. Setelah melintasi hutan itu, barulah longgar hatinya. Kiranya di luar hutan itu, terdapat sebuah pekuburan yang penuh dengan gundukan-gundukan tanah. Tengah malam di tengah kuburan, bulu tengkuk bisa berdiri. Tapi sebagai seorang pemuda yang memiliki ilmu silat tinggi, Ceng Ih tak gentar sama sekali. Maju, maju terus. Saudara, Ceng, lama sekali aku menunggumu sekonyong-konyong dari tengah tegal kuburan itu terdengar suara seruan dan menyusul seekor kuda loncat menghadang. Walaupun sudah siap waspada, namun Ceng Ih kaget juga dengan munculnya penghadang itu. Tegak berdiri bersiap, dia memandang ke arah penunggang yang duduk di atas pelana kuda. Astaga itulah si pemuda pelancongan yang selalu membuntutinya selama dalam perjalanan. Pemuda itu dengan sombongnya menghadang di tengah jalan. Reaksi pertama dari Ceng Ih ialah heran mengapa orang telah mengetahui namanya. Kemudian Seng mulut segera bertanya, tengah malam saudara menghadang aku, entah mempunyai maksud apa. Tolong siapakah nama saudara yang mulia? Orang itu tertawa memanjang, sahutnya, naik perahu menyeberang sungai, ternyata berjodoh juga. Mengapa saudara Ceng begitu mengangkat tinggi diriku? Aku si pian dan orang-orang biasa memberi gelaran hoa hoa kongcu padaku. Hai, kiranya benar si hoa hoa kongcu atau pemuda pelancongan itu. Rasanya Ceng Ih belum pernah berkenalan dengan saudara pian, harap saudara jelaskan maksud saudara menghadang ini. Ceng Ih menegas pula dengan wajah bersungguh. Oleh karena diajemu dengan pemuda itu, jadi nadanya pun agak tak senang. Orang bersikap dingin, pemuda pelancongan itu pun balas tertawa dingin ujarnya, biasanya saudara Ceng ini ramah-tamah dengan orang, tapi mengapa begitu dingin terhadap diriku? Benarlah memang aku bermaksud hendak mohon petunjuk dari saudara. Ceng Ih pun perdengarkan tertawa ringan, sahutnya. Memberi petunjuk, aku sungguh tak berani. Namun silahkan saudara pian mengatakan, Ceng Ih bersedia mendengarkannya. Jika saudara Ceng tak menampik, ingin benar sia ote mengikat persahabaran dengan saudara, kata si hoa hoa kongcu sambil tertawa longgar. Mendengar ternyata hanya begitu saja, Ceng Ih tertawa gelak-gelak, ah, saudara pian keliwat sungkan. Bukankah telah ku katakan kemarin bahwa di empat penjuru lautan ini, semua orang adalah bersaudara? Mengapa saudara mengatakan aku menampik? Tengah malam buta saudara menunggu di sini, apakah hanya untuk maksud itu saja? Sebenarnya sia ote mempunyai sebuah urusan, hanya tak leluasa untuk mengatakan, kata hoa hoa kongcu. Cepat saja Ceng Ih menyanggapi, kita adalah pemuda-pemuda sekaum dan setujuan, kalau ada sesuatu silahkan mengatakan, mengapa? Karena belum mengetahui asal-usul pemuda itu, jadi Ceng Ih terpaksa hentikan kata-katanya. Kembali pemuda pelancongan itu menghambur tawa, ujarnya, sia ote sungguh tak tahu diri karena hendak mohon pengajaran barang beberapa jurus saja dari saudara Ceng. Karena tadi saudara sudah menyanggapi, rasanya tentu takkan membuat sia ote putus harapan. Sebenarnya memang Ceng Ih ingin sekali menjajal kepandayan hoa hoa kongcu itu yang telah menguntiknya dari san sehingga ke holam situ. Siapakah gerangan hoa hoa kongcu itu sehingga si Tian Tu Kian Gun sampai memerlukan memberi peringatan padanya. Bahwa hoa hoa kongcu itu menyatakan sendiri mau mengukur kepandayan, itulah kebenaran sekali. Karena saudara Pian menghendaki demikian, Ceng Ih terpaksa melayani juga. Tapi kaki dan tangan itu tak bermata, jadi kemungkinan akan menyasar tentu tak dapat dihindarkan. Ah, entah bagaimana caranya kita akan bermain-main itu. Si ote hendak usulkan tiga macam pertandingan, silahkan saudara Ceng memilihnya salah satu. Tapi adakah saudara Ceng berani bertaruh padaku? Mendengar makin lama pemuda pelancongan itu makin melonjak, Ceng Ih panas juga hatinya. Dia pun seorang pemuda yang tak kenal apa artinya takut itu. Namun setelah mengalami beberapa kali peristiwa aneh dalam perjalanan itu, dia tak berani bertepuk dada lagi. Dia mengakui bahwa di atas gunung itu masih ada langit yang lebih tinggi lagi. Menilik sikapnya, nyata si hoa hoa kongcu itu tak begitu menarik perhatian, tapi bahwa dia sudah berani menantang, terang tentu mempunyai sesuatu yang boleh diandalkan. Saudara Pian menghendaki pertaruhan macam apa tanyanya? Hoa hoa kongcu tertawa, bagaimana kalau ku pertaruhkan kuda kucian liliong kiok ini dengan panji sakti yang saudara simpan itu? Amboi! Kiranya pemuda pelancongan itu juga mengandung maksud jahat. Dengan ucapannya itu, jelaslah sudah mengapa dia selalu membuntuti perjalanan Ceng Ih. Panji sakti adalah lambang supermasi, keunggulan, dalam dunia persilatan, dapatkah benda semacam itu dibuat pertaruhan? Kalau dia, Ceng Ih, sampai kalah, bagaimanakah nanti pertanggungan jawabnya kepada Seng Supeh? Apakah dia masih ada muka untuk hidup di dunia lagi? Dan jika menang, rasanya dia pun sungkan untuk memiliki kuda kepunyaan orang. Tapi sebagai pewaris angkatan kelima dari panji sakti, dapatkah dia menolak tantangan orang di mana dia dipersilahkan memilih salah sebuah dari tiga macam pertandingan yang disodorkan itu? Tolong saudara Pian jelaskan ketiga macam pertandingan yang saudara usulkan itu beberapa waktu kemudian akhirnya dia berkata. Sedikit mengerut alis, Hoa Hoa Kongcu itu menyaut. Siawete hendak main-main dalam ilmu ginkeng, permainan senjata rahasia dan ilmu pukulan. Saudara Ceng boleh memilih salah satu yang mana. Menilik saudara Ceng ini menjadi pewaris turunan kelima dari panji sakti, tentunya memiliki ketiga ilmu pukulan Sam Kou Tchau pelindung panji itu. Nah, kiranya saudara. Ceng pasti akan memilih yang tersebut belakangan itu, benarkah begitu? Rupanya pemuda pelancongan itu mengetahui benar akan diri Ceng Ih, sebaliknya Ceng Ih asing padanya. Musuh tahu keadaan kita, tapi kita tak mengerti mereka. Ini amat berbahaya. Bahwa Hoa Hoa Kongcu itu berani mengemukakan tiga macam kera bertanding, istimewa menandaskan pilihan Ceng Ih tentu jatuh pada pertandingan ilmu pukulan, terang menandakan kalau dia, pemuda pelancongan, itu sudah mempunyai pegangan. Memang kena benar kata-kata Hoa Hoa Kongcu itu. Tidak ada lain pilihan lagi bagi Ceng Ih kecuali bertandingan dalam ilmu pukulan. Dalam hal ilmu ginkang, terang tadi dia kena ditelan mentah-mentah oleh pemuda itu. Permainan ilmu melepas senjata rahasia. Ah, baik suhu maupun supehnya, belum pernah dia mendapat pelajaran. Yang dia pelajari hanyalah kera menghindari serangan senjata rahasia. Memang adanya dia tak mau belajar ilmu senjata rahasia, karena menganggap menyerang dengan senjata begitu, adalah perbuatan rendah. Jadi dalam ilmu itu pun, dia tak mempunyai harapan untuk menang. Bahwa Hoa Hoa Kongcu sekalipun sudah mengetahui kesaktian ketiga ilmu Sam Kou Chiao namun masih berani menantangnya, terang kalau dia tentu sudah mempunyai kepandayan untuk mengatasi. Ai, bagaimana nih? Demikian Cheng Ih terdiam dalam keraguan untuk beberapa waktu. Melihat itu, tertawalah Hoa Hoa Kongcu, ujarnya, Saudara Cheng, maafkan kelancanganku ini karena mengganggu saudara. Beginilah, si Aote usulkan supaya saudara memilih yang nomor tiga saja. Mendengar itu naiklah amarah Cheng Ih. Pikirnya, sedangkan Swat San Lo Jin yang dianggap sebagai tokoh nomor satu dalam dunia persilatan tetap tak dapat menahan kesaktian ketiga ilmu Sam Kou Chiao itu, masakan Hoa Hoa Kongcu berani begitu congkak. Karena saudara Pian begitu baik terhadap Cheng Ih, biarlah kuturut saja kehendak saudara itu. Akhirnya Cheng Ih berkata dengan nada dingin. Wajah Hoa Hoa Kongcu berseri girang, katanya tertawa. Apakah sekiranya saudara Cheng masih ada usul lagi mengenai pertaruhan itu? Begitu tenang dia bertanya, seolah-olah sudah yakin tentu akan menang. Suatu hal yang membangkitkan kemarahan Cheng Ih, siapa tanpa banyak pikir lagi serentak menyaut. Segalanya aku menurut saja. Nah, bagaimana kera pertandingan akan dilakukan? Kembali Hoa Hoa Kongcu itu tertawa sinis beberapa kali, ujarnya, walaupun si Aote tahu kalau tak dapat melawan ketiga Sam Kou Chiao itu, namun terpaksa mengusulkan juga karena yakin bahwa mengandalkan tajamnya lidah saja si Aote pasti tak dapat menaklukkan orang. Kita masing-masing berdiri di suatu tempat tertentu kemudian saling melancarkan tiga buah pukulan, bagaimana? Kalau nada ucapan Hoa Hoa Kongcu makin lama makin garang, adalah nyali Cheng Ih makin lama makin ciut. Setelah melihat Cheng Ih setuju, Hoa Hoa Kongcu segera berputar tubuh lalu loncat melampaui beberapa gundukan tanah. Kira-kira terpisah tiga tombak jauhnya, dia berkata, dua buah kuburan yang terletak di timur dan barat itu, menjadi tempat kita berdua saling berdiri dan melancarkan tiga kali pukulan. Cheng Ih tak mau banyak bicara, terus loncat ke atas kuburan yang terletak di sebelah barat. Pikirnya, dalam tiga tombak jauhnya, ketiga Sam Kout Xiao masih dapat mencapainya. Tapi siapakah yang akan memukul lebih dahulu? Selagi Cheng Ih tengah memperhitungkan, di sana sudah kedengaran Hoa Hoa Kongcu tertawa, hari ini Xiaote benar-benar hendak menyaksikan kesaktian ilmu pelindung Panji Sakti. Oleh karena Xiaote yang mengusulkan, jadi wajiblah Xiaote mengalah lebih dahulu, ini sebagai tanda maksud persahabatan Xiaote. Cheng Ih sungguh tak mengerti apa yang sebenarnya bersembunyi di balik ucapan pemuda itu. Namun mendapat kemurahan, sungguh tak enak. Selagi dia tengah mencari kata-kata untuk menyatakan terima kasih, Hoa Hoa Kongcu sudah berkata pula, janganlah saudara Cheng mengira Xiaote bakal tercelaka, karena Xiaote pun hendak mengajukan sedikit usul. Usul apa tanya Cheng Ih dengan heran? Sam Kout Xiao pelindung Panji Sakti, telah berpuluh tahun menggetar dunia persilatan. Sekalipun seorang Kout Xiao yang berilmu tinggi, juga tak berani memandangnya sebelah mata. Hari ini Xiaote benar-benar hendak merasakan pukulan ciptaan. Mendiang Hoa Hi Hai Hu. Karenanya, ku minta saudara Cheng suka melancarkan dengan sepenuh tenaga, agar Xiaote dapat menikmatinya betul-betul. Berhenti sejenak, dia berkata lagi, apabila dengan ketiga Sam Kout Xiao itu saudara Cheng dapat membuat aku jatuh dari kuburan itu, Xiaote rela mengaku kalah dan akan mempersembahkan kuda kepada saudara. Kebalikannya, kalau saudara tak berhasil dengan itu, harap saudara pun menyerahkan Panji Keramat itu. Semoga saudara Cheng jangan ingkar agar jangan merusak persahabatan kita. Murah benar syarat itu. Namun Cheng ih malah keberatan. Dia tak mau mendapat kemurahan yang begitu besar. Baru dia hendak membantah, Hoa Hoa Kong Chu sudah tertawa. Telah Xiaote nyatakan tadi, bahwa hari ini Xiaote hendak menjajal kesaktian ketiga Sam Kout Xiao itu, maka sengaja Xiaote mengusulkan pertandingan ini. Tapi tampaknya saudara Cheng selalu meragu saja. Apakah saudara sendiri tak yakin akan kesaktian ilmu yang saudara miliki itu? Tau kiranya Cheng ih bahwa lawan hendak membuat provokasi. Sekalipun begitu, ucapan pemuda itu keliwat tekebur dan menjengkelkan. Adakah dia sebagai pewaris angkatan kelima dari Panji Sakti, tiada mempunyai kepercayaan bulat kepada Sam Kout Xiao pelindung Panji Keramat itu? Sungguh menggelikan sekali. Karena setiap mengucap, pemuda pelancongan itu selalu menyatakan hendak menguji ketiga Sam Kout Xiao, nah tak perlulah kiranya dia sungguh-sungguh lagi. Ingin dia melihat sampai di mana kesaktian orang yang bermulut lancang itu. Karena saudara Pian senantiasa mendesak Chai He mengunjukkan permainan jelek itu, Chai He pun menurut saja. Nah, harap saudara bersedia, Cheng ih segera akan mulai. Provokasinya telah berhasil membangkit kemarahan Cheng ih, Hoa Hoa Kong Cugirang bukan Kepalang. Tanpa beraya lagi, dia segera loncat ke atas kuburan yang terletak di sebelah timur. Xiao Teh sudah siap, harap saudara Cheng segera mulai menyerang serunya disertai tertawa panjang. Sementara mengawasi gerakan lawan, Cheng ih dapatkan loncatan dengan gerak toana isim huat dari pemuda pelancongan itu, ternyata tak begitu menakjubkan. Dan ketika berdiri di atas kuburan, nyatanya Hoa Hoa Kong Cugirang itu begitu tenang sekali sikapnya. Dia membuat penilaian. Andai kata pemuda pelancongan itu sejak kecil sudah belajar silat dan selama itu mendapat penemuan-penemuan yang aneh, paling-paling tentu hanya dapat bertempur seri dengan Swat San Lo Jin saja. Padahal Swat San Lo Jin pun tak berani meremahkan ketiga Sam Kou Chiao itu. Jadi masakan pemuda itu dapat lebih lihai dari Swat San Lo Jin atau Boang San Chu. Tapi pada lain kilas, penilaiannya itu terganggu sewaktu dia teringat akan surat peringatan dari tokoh Tian Chu Tian Gun itu. Kalau pemuda itu tak berisi sungguh-sungguh, masakan si Tian Chu Tian Gun sampai perlu mengirim surat peringatan itu. Keraguan itu telah membuat Cheng Ih termenung sejenak, pukulannya tak kunjung dimulai. Ai, bukankah saudara Cheng ini menjadi pewaris angkatan kelima dari Hoa Hi Hai Hu? Mengapa masih meragukan ketiga Sam Kou Chiao itu? Xiao Tet tahu bahwa perjalanan saudara ke selatan ini karena suatu urusan penting yang perlu segera diselesaikan. Mengapa tak lekas-lekas menyelesaikan urusan kita ini agar selekasnya saudara dapat melanjutkan perjalanan lagi seru Hoa Hi Hoa Kong Chu tertawa keras? Ah, benar-benar keliwat menghina pemuda itu. Lebih lekas menghajarnya lebih baik. Demikian Cheng Ih berpikir, lalu menyahut, saudara Pian, hati-hatilah, Cheng Ih segera melancarkan pukulan. Mendengar itu wajah berhias senyum tawa dari Hoa Hi Hoa Kong Chu itu, segera lenyap berganti dengan kerut muka yang bersungguh. Benar-benar lain sekali sikapnya sekarang. Hal ini menyatakan, hanya di mulut saja dia omong besar padahal sesungguhnya diajari juga terhadap ketiga Sam Kou Chiao itu. Hem, Cheng Ih mendengus pelahan, sekali tenaga dalam dipusatkan, tangan kanan diangkat tinggi. Dibarengi dengan hembusan nafas, tangannya menghantar dalam jurus kecunasimi. Sejak makan ulat mustika, tenaga Cheng Ih sudah berlipat ganda hebatnya. Ditambah dengan lamanya berlatih, kini sekalipun supahnya Tianlem Ting Siu dikhawatirkan tak dapat menandinginya lagi. Hantamannya itu dilancarkan dengan tenaga penuh. Di tengah kuburan yang gelap gulita dalam malam nan kelam itu, segera terdengar serangkum angin menderu keras ke arah timur. Hoa Hi Hoa Kong Chu cepat bergerak. Tanpa menggerakan sang tubuh, dia hanya merangkap kedua tangannya ke bawah pusar. Kedua buah jempol jarinya digerakan ke kanan-kiri. Aneh sekalipun gerakannya itu, namun nyatanya tenaga dasyat yang memancarkan dari kecunasimi itu menjadi terbelah dua, terus menghantam ke arah hutan yang berada. Di belakangnya, krak, krak, tujuh-delapan batang pohon sebesar paha sama terbongkar roboh. Daun berhamburan, batang menghantam bumi menggelegar bunyinya. Wajah Hoa Hoa Kong Chu kembali menampil kegirangan. Di antar oleh sebuah tawa gelak-gelak, dia berseru, sungguh hebat jurus kecunasimi itu. Namun siya Ote merasa, saudara Cheng masih belum menggunakan tenaga sepenuhnya. Semoga dalam jurus kedua nanti, harapan siya Ote bisa terkabulah. Setan atau manusiakah pemuda itu? Terang pukulan kecunasimi itu dia lancarkan dengan tenaga sepenuhnya, tapi mengapa dapat dibelah secara begitu aneh oleh pemuda itu? Ilmu sakti apakah yang digunakan itu? Apa yang disaksikan sesaat tadi, membuat Cheng Ih terlongolonggero keheranan. Dan baru terkejut, demi mendengar Hoa Hoa Kong Chu berseru tadi. Ah, aku tak percaya dia sedemikian saktinya. Kau sendiri yang minta mati, jangan persalahkan aku ya Cheng Ih bersungut-sungut menjengkol. Tanpa menyahut barang sepatah lagi, Cheng Ih sudah menyedot nafas. Tubuh agak diturunkan, tangan kiri ditekuk dan melancarkan Beng Kun Han San Ho dengan dasyatnya. Jurus kedua Beng Kun Han San Ho itu lebih hebat dari kecunasimi. Dahulu saja setelah menerima kecunasimi, kedua Sian Ong dari Sia Ong Go Taisan sudah menderita luka parah. Apalagi kalau kena Beng Kun Han San Ho. Sinkun atau tinju sakti itu membawa badai angin gelegar kilat yang dasyat menyambar ke arah kuburan di sebelah timur. Masih dalam posisi seperti tadi, kembali kedua jempol jari Hoa Hoa Kong Chu bergerak-gerak ke kanan kiri, dan lagi-lagi terjadilah pemandangan yang aneh. Beng Kun Han San Ho yang menggetarkan seluruh dunia persilatan itu, kembali terbelah menjadi dua, lewat di kedua sisi Hoa Hoa Kong Chu terus menghantam ke arah hutan yang di belakangnya. Boom, boom, entah berapa batang pohon yang hancur, tapi yang terang suara robohan itu berdentum lebih keras dari yang tadi. Titik. Dua dari ketiga Sam Kou Tiaw Tiada memperoleh hasil, telah membuat Cheng Ih kaget seperti disambar halilintar. Melihat di sana si Hoa Hoa Kong Chu masih tegak berdiri di atas kuburan dengan mengulung senyum mengejek, jantung Cheng Ih serasa berdetak keras. Seluruh tokoh dalam dunia persilatan, tiada yang mampu tahan serangan ketiga pukulan Sam Kou Tiaw itu. Sungguh mimpi pun tidak, kalau seorang pemuda pelancongan yang tak mengunjuk tanda-tanda luar biasa itu, ternyata dapat memusnahkannya dengan begitu mudah. Ya, tanpa menghindar lagi, cukup dengan mengogel-ogelkan ibu jarinya saja, Kei Chu Nasimi dan Beng Kun Han San Ho telah dapat disirnakan dayanya. Sampai pada saat itu, Cheng Ih hampir hilang kepercayaan diri sendiri. Benar nasih ada jurus penghabisan ipci ting Kian Gun yang terdasyat dalam ketiga Sam Kou Tiaw itu. Namun terhadap diri si pemuda pelancongan itu, Cheng Ih tak yakin bakal dapat berhasil. Namun bagaimanapun juga halnya, kini dia hanya mengandalkan pada jurus yang terakhir itu. Sekali lagi gagal, ah, Panji Sakti pasti akan berpindah tangan. Dalam mengerahkan seluruh tenaganya untuk mempersiapkan pukulannya yang terakhir itu, diam-diam Cheng Ih merenung dalam hati, Aku Cheng Ih, seumur hidup tak percaya akan bangsa setan iblis. Saat ini Panji Sakti. Menghadapi ujian yang berat sekali. Sewaktu menyerahkan Panji, supaya berpesan, Panji ada, orangnya hidup, Panji hilang, orang pun binasa. Aku Cheng Ih, sungguh tak berguna karena tak dapat melaksanakan tugas besar. Jika Panji Sakti tetap kuserahkan. Panji hilang, aku Cheng Ih pun tak berhak hidup di dunia lagi. Hanya gugur bersama Panji, barulah aku dapat menunaikan harapan para Ciam Pui yang telah melindungi Panji keramat itu, serta tak menghianati hati nuraniku. Semoga para malaikat dan hut memberi berkah restu padaku, agar pukulanku yang penghabisan ini dapat berhasil. Kelak apabila bertemu Kulil Biara, aku Cheng Ih pasti akan berkunjung dan memberi sembah hormat, selaku sujudku sebagai murid. Memang begitulah adat manusia. Bila menghadapi kesukaran, baru ingat pada pemujaannya. Dalam pada mendoa itu, Cheng Ih berdiam diri sampai beberapa jenak, hingga membuat si Hoa Hoa Kongcu menjadi tak sabaran. Saudara Cheng masih mempunyai sebuah pukulan yang belum dilancarkan. Sekiranya saudara mau mengaku kalah dan membatalkannya, si Aote pasti dapat menghargai tali persahabatan itu serunya. Lagi-lagi pemuda pelancongan itu menyiram minyak ke dalam api. Dan benar juga, hawa amarah Cheng Ih berkobar-kobar membakar seluruh tubuh. Ucapan seorang laki-laki adalah laksana sebuah paku menancap. Perlu apa saudara terburu-buru? Coba lihat saja nanti apakah kau dapat menahan pukulanku yang terakhir ini sahut Cheng Ih dengan macu berkilat. Dirangsang oleh kejangan amarah, habis mendamprat. Cheng Ih gerakan dua buah jari tangan untuk membuat setengah lingkaran. Itchiting kian gun atau sebuah jari. Menyusun dunia, pukulan mahasakti yang termasyar tiada lawannya di dunia persilatan, segera akan dilancarkan ke arah kuburan timur. Sekonyong-konyong terdengarlah sebuah suara macam nyamuk mi engking di telinga Cheng Ih, tenteramkan hati pusatkan pikiran. Jangan dipengaruhi oleh rangsangan nafsu amarah. Bagaikan angin menghembus di musim kemarau, wajah Cheng Ih pun serentak menyeri harapan. Itulah Coan Seng Jipdi atau Ilmu Wekang menyusupkan suara ke dalam lebatan. Yang terang itulah bukan suara supehnya, Tian Lem Ting Siu. Tapi suara itu tak asing lagi baginya, siapa hai, itulah. Si Tian Tu Kian Gun, ya, ya, orang misterius yang menamakan dirinya sebagai si Tian Tu Kian Gun. Benar, dia terlalu dirangsang oleh api kemarahan. Itu suatu pantangan. Seharusnya menenteramkan hati, memusatkan pikiran. Seperti disadarkan, Cheng Ih segera lurus memandang ke ujung hidungnya menghela nafas dalam-dalam dan mengendorkan urat syaraf yang tegang. Sesaat benaknya menjadi jernih gamblang. Saat itu kembali terdengar suara nyamuk melengking. Kerahkan seluruh tenaga, tangan kanan dijulurkan ke atas. Tarik ke belakang dulu baru mendorong ke muka dalam jurus Ke Chunasimi, jangan alpa. Begitu pukulan Ke Chunasimi itu meluncur setengah jalan, tangan kiri harus lekas-lekas bergerak dalam bengkun Han San Ho. Di dalam musuh tak menduga, barulah dapat memperoleh kemenangan. Mendengar itu Cheng Ih tundukan kepala merenung dalam kesangsian. Kembali suara nyamuk itu mengiang, tinju dan pukulan berbareng digunakan, dinamakan Ye Chiao Sem Si, satu gebrak tiga jurus. Ini tiada melanggar peraturan pertandingan, tak usah terlalu mengukui kejujuran. Kira-kira setengah meter di belakang kuat hi, sengaja ku tinggalkan tiga biji pil, cukup untuk memenuhi keperluan saat ini. Kau dan aku mempunyai jodoh, kita berjumpa lagi nanti. Cheng Ih berterima kasih tak terhingga kepada tokoh Tian Tzu Qian Gun itu. Dia amat menghargai budi orang yang telah memikirkan kepentingannya dengan begitu cermatnya. Mendengar ke muka, tampak si Hoa Hoa Kong cu makin tak sabar menunggu lebih lama lagi. Saudara Pian, awas, terimalah pukulanku. Tangan kanan Cheng Ih menjulur, dia melancarkan kecunasimi. Sampai di tengah jalan, tiba-tiba diganti dengan gerakan menarik. Dua macam samberan angin masih membising, sekonyong-konyong Cheng Ih suseli dengan sebuah tinju menekuk. Bukan dua tapi kini tiga macam angin yang membawa tenaga dasyat, susul menyusul menyerang Hoa Hoa Kong cu. Dua puluh tiga. Air tuba dibalas air susu. Ada sebuah pepatah Tiong Hoa mengatakan Le Chia Pot San. San Chia Pot Le artinya, yang datang tentu tidak baik, yang baik tentu tidak datang. Pepatah itu bermakna, biasanya apa yang kita harapkan itu tidak datang, sebaliknya yang tidak diharap, malah datang. Pepatah itu ada hubungannya dengan Cheng Ih yang telah dipegat oleh seorang tak dikenal macam Hoa Hoa Kong cu. Dari Provinsi Sansei, ke Provinsi Holam, Hoa Hoa Kong cu itu terus-menerus menguntit perjalanan Cheng Ih. Siapa Cheng Ih dan bagaimana kepandayan anak muda itu, dia cukup mengetahui jelas. Kalau tidak masakan dia begitu bernyali besar mandah menerima tiga buah pukulan Cheng Ih. Dan memang semua telah berjalan menurut yang diperhitungkannya. Dari tiga buah pukulan, yang dua buah yakni pukulan dan tinju, telah dapat diterimanya dengan lulus. Kini masih tinggal satu saja, yakni Ichi Ting Tian Gun atau sebuah jari menyusun dunia. Asal yang ini selesai, Panji Sakti pasti akan jatuh ke tangannya. Dengan berhias senyum mengejek dan wajah berserikan keyakinan menang, dia menantikan pukulan yang ketiga itu. Namun ditunggu sampai sekian saat, tetap pukulan itu tak kunjung tiba. Kini giliran dia yang menjadi sibuk seperti semut di atas kuali panas. Untuk membuat provokasi, sengaja dia keluarkan kata-kata yang mengilih agar Cheng Ih menjadi marah dan lekas-lekas melancarkan pukulannya. Lebih lekas selesai, lebih baik. Memang Hoa Hoa Kong cu itu seorang yang dapat memperhitungkan lawan dengan tepat. Setitik pun dia tak mengira, bahwa di sana masih ada si Invisible Man, orang yang tak kelihatan, ialah tokoh yang menamakan dirinya sebagai si Tian Tukian Gun itu. Ada sebuah tamsil dongeng yang mengatakan begini. Belalang menangkap tenggoret, tak tahu kalau di belakangnya masih ada si burung pipit. Artinya, seorang yang hendak menghancurkan lawan, tanpa setahunya dia pun diincar oleh seorang lain yang hendak menghancurkannya. Adalah si burung pipit Tian Tukian Gun itulah yang bakal menghancurkan rencana si belalang Hoa Hoa Kong cu yang tengah menerkam si tenggoret Cheng Ih itu. Sesaat mendengar Cheng Ih berseru hendak melancarkan pukulannya, dengan penuh keyakinan Hoa Hoa Kong cu bersiap seperti tadi, sepasang tangan disilangkan pada pusar. Begitu pukulan lawan tiba, asal dia gerak-gerakan kedua jempol tangannya ke atas, It Chi Ting Tian Gun pasti akan mengalami nasib serupa dengan Ke Chu Nasimi dan Beng Kun Han San Ho. Sungguh diluar dugaannya, bahwa gerakan Cheng Ih bukannya membalik lengan untuk membuat guratan setengah lingkar, tetapi mengangkat tinggi-tinggi lengan kanannya. Dalam kejutnya, diam-diam Hoa Hoa Kong cu membatin. Hem, gila barangkali bocah itu. Gerakan Ting yang dasyat tiada tarannya itu, dia tak mau menggunakan, sebaliknya malah memakai gerak pukulannya lagi. Tadi Ke Chu Nasimi telah kusirnakan dayanya, masakan dia setolol itu. Benar juga, saat itu segera Hoa Hoa Kong cu rasakan ada serangkum angin kuat bergulung-gulung menyerang padanya. Tanpa banyak pikir lagi, segera dia goyang-goyangkan kedua jempol tangannya ke kanan-kiri. Tapi apa yang terjadi? Karena gerak Ke Chu Nasimi itu tidak bergaya menghantam ke muka, biar sampai lelah dia, Hoa Hoa Kong cu, goyang-goyangkan jempol tangannya, tetap sambaran angin itu tak mau terbelah menjadi dua. Malah kebalikannya, dia rasakan tubuhnya tersedot oleh angin kuat itu. Ya, begitu kuat tenaga sedotan itu, hingga tubuhnya terhuyung hendak menjorok ke muka. Namun tak kecewa kiranya kalau dia menganggap dirinya itu sudah cukup paham isi kulitnya ketiga Sam Chiao pelindung Panji Sakti. Sekilas pikirannya bekerja, Hoa, kiranya kau hendak mengganti gerakan Ke Chu Nasimi dari mendorong menjadi menarik, agar supaya aku bingung dan mudah kau atasi. Sungguh seperti laku seorang gila yang menceritakan impiannya. Jangan mimpi, Bung. Secepat berpikir itu, secepat dia hentikan gerakan goyang jempol tangannya. Tiba-tiba kedua jempol jarinya itu dirapatkan satu sama lain, terus digoyang-goyangkan ke muka dan ke belakang. Berbareng itu, dia gunakan gerak Cian Kintui atau Tindihan Seribu Kati, untuk menahan tubuhnya yang hendak menjorok ke muka itu. Tadi karena tak menduga sama sekali, tubuhnya kena disedot ke muka sampai setengah langkah. Untung dia cepat-cepat bertindak, kalau tidak wah, apabila sampai tersedot turun dari atas keburan, bukankah dia akan mengalami kegagalan total? Memikir sampai di sini, diam-diam dia bersorak girang dalam hati. Adalah pada saat dia kegirangan itu, mendadak lawan mengadakan gerakan mendorong ke muka. Bahkan tenaga yang digunakan Cheng Iha kali ini, jauh lebih hebat dari gerakannya menyedot tadi. Angin dorongan itu, menerbitkan tenaga dasyat yang mengancam ke arah Hoa Hoa Kong Chu. Kei Chu Nasimi kali ini selain bergaya istimewa menarik dulu, kemudian mendorong, pun perbawanya bukan olah-olah hebatnya. Bukan tak mengetahui Hoa Hoa Kong Chu bahwa dalam Kei Chu Nasimi itu terdapat dua buah gerakan, menarik dan mendorong. Tapi saking heran memikirkan mengapa lawan tak mau menggunakan pukulan tersakti Ed Chi Ting Kian Gun, dia sampai hampir kena tersedot oleh tenaga lawan. Dan baru saja dia dapat menolak sedotan itu, atau kini dadanya disambar oleh dorongan tenaga dasyat. Syukur dia itu seorang yang sudah biasa memperhitungkan kekuatan lawan. Secepat kilat segera dia robahkan gerakan jempol tangannya menjadi ke kanan-kiri lagi. Sekalipun begitu, namun tak urung dia menderita juga. Benar angin pukulan dapat disiakan, tetapi ujungnya mengenai juga dadanya. Buru-buru dia empos semangatnya untuk menahan darah yang bergolak pada dada dan menenangkan maktanya yang berkunang-kunang. Tapi dalam penderitaannya itu, tahu pasti bahwa pemuda lawannya itu ibarat lampu sudah kehabisan minyak, jadi tak mungkin akan melancarkan sesuatu pukulan yang mengejutkan lagi. Ah, biar bagaimana, aku harus bertahan jangan sampai roboh. Biarpun menderita luka dalam yang berat, tetapi akan ku tahan sekuat kuasa. Nanti setelah Panji sudah berada di tanganku, barulah kuobati ha, pukulan terakhir telah. Dapatku tolak. Asal aku dapat membuka mulut menagih, Panji tentu diberikan. Bukankah Ceng Ih tadi mengatakan sendiri, bahwa ucapan seorang lelaki itu, tentu boleh dipercaya. Demikian pikirnya dan sejenak dia tahankan darahnya yang bergolak-golak itu, dia pun segera membuka mata, menghentikan gerakan, jempol tangan dan berseru, Saudara Ceng, sekarang kau harus. Belum lagi dia dapat melanjutkan kata-katanya, atau sesaat itu tiba-tiba terasa ada serangkum aliran tenaga menerjang ke arah mukanya. Begitu cepat datangnya aliran tenaga itu, hingga dia tak sempat untuk mengerahkan jempol jarinya lagi. Dadanya terasa dihantam dengan sebuah martil, darah yang sudah dipertahankan tadi, kali ini tak kuasa dicegahnya lagi. Huak, mulut menyembur darah sampai setengah. Meter jauhnya, sedang tubuh laksana sebuah layang-layang putus, telah terlempar sampai setombak lebih jauhnya. Terkapar di tanah, nokoutlah si Hoa Hoa Kongcu tak kabarkan diri lagi. Bahwa pukulan terakhir yang diajarkan si Tian Tu Kian Gun itu memperoleh hasil yang gilang-gemilang, telah membuat Ceng Ih Girang setengah mati. Bagaimana rasa terima kasih dan perindahannya terhadap tokoh aneh Tian Tu Kian Gun, sukar dilukiskan. Dia menghela nafas untuk melonggarkan kesesakan nafasnya, tapi berbareng itu pun tubuhnya terasa lemah lulai kehabisan tenaga. Turun dari atas keburan, dia kepingin sekali untuk duduk bersemadi di atas rumput memulangkan semangat. Waktu bertempur sengit dengan Boang San Chu di Xiaonggo Tai San dan berkelahi mati-matian dengan Suat San Lo Jin, benar telah menghabiskan tenaga dan semangatnya, namun tak sepayah seperti bertempur dengan Hoa Hoa Kongcu kali ini. Rasanya sehabis bertempur ini dia seperti orang yang bangun dari mati, seluruh urat nadinya seperti lumpuh tak berbaju lagi. Baru dia hendak duduk di atas rumput, tiba-tiba matanya tertumbuk dengan secari kertas kecil. Tersipu-sipu di pungutnya dan ketika dibacanya ternyata berisi tiga butir pil berwarna merah. Sejenak memikir, Ceng Ih segera tahu apa yang dimaksudkan tokoh aneh itu. Buru-buru dia menghampiri ke tempat pecundangnya tadi. Orang yang tadi bercita-cita tinggi hendak mengangkangi panji sakti, kini rebah tak ingat diri di tanah. Wajah Hoa Hoa Kongcu itu pucat lesi, napasnya lemah. Kalau mengingat perbuatan yang mengenakan pakaian mewah itu, sebenarnya Ceng Ih merasa muak benci. Tapi mengingat tugas seorang kelana persilatan itu menolong yang menderita dan membasmi si Angkara, tak tegah juga dia membiarkan Hoa Hoa Kongcu dalam keadaan begitu. Bukankah si Tan Tsu Kian Gun sengaja meninggalkan tiga butir pil karena supaya dia memberi pertolongan pada Hoa Hoa Kongcu? Ketika dirabah, nyata pernapasan Hoa Hoa Kongcu itu sangat lemah. Terang pukulannya tadi telah mengenainya dengan tepat. Kalau dia, Hoa Hoa Kongcu, tak meninggal seketika, itulah sudah beruntung sekali. Taruh kata ketiga butir pil merah itu khasiatnya lebih hebat dari Kim Tan, tapi untuk menyembuhkan kembali Hoa Hoa Kongcu seperti sedia kala rasanya tipislah harapannya. Namun bagaimanapun juga, biarlah dicobanya. Diangkatnya tubuh orang itu untuk dibawanya masuk ke dalam hutan. Setelah memilih tempat yang teduh dan memberingkannya, barulah Ceng Ih mulai memasukkan pil itu ke dalam mulut Hoa Hoa Kongcu. Setelah itu, didudukannya bersilah, kemudian dengan tangan kanan menyanggah jalan darah Beng Bun di pinggang belakang orang. Ceng Ih kerjakan tangannya kiri untuk menyalurkan hawa murni, agar robot itu dapat bekerja cepat. Kira-kira sepeminum teh lamanya, pernapasan Hoa Hoa Kongcu mulai beredar. Sewaktu dengan lemahnya dia membuka matu dan mengetahui pertolongan Ceng Ih, dengan bersenyum getir dia anggukan kepalanya dua kali. Juga Ceng Ih sendiri terkedihut girang, demi menyaksikan kemujija dan pil merah dari Tian Tzu Kian Bun itu. Sembari menarik tangannya kanan, berkatalah dia dengan bisik, Saudara Pian Kini sudah terlepas dari bahaya, tapi untuk sementara janganlah berbicara dulu. Salurkan luekang dan periksalah apakah bagian Tiong Goan masih berjalan baik, barulah kita bicara lagi. Hoa Hoa Kongcu menurut saja. Kata Ceng Ih pula, harap Saudara Pian tenang-tenang menyalurkan luekang. Ceng Ih akan menunggui di sini. Dengan anggukan kepala, Hoa Hoa Kongcu meramkan matu dan mulai melakukan penyaluran hawa dalam. Dengan berindap-indap Ceng Ih tinggalkan tempat itu. Ketika memandang ke arah kuburan tempat dia mengukur kepandayan dengan Hoa Hoa Kongcu tadi, suasana di situ terasa amat menyeramkan sekali. Memang kala itu sudah lewat tengah malam dan rembulam pun hanya menyinarkan cahajanya yang remang-remang saja. Tadi karena hendak menolong Hoa Hoa Kongcu, dia sampai lupakan keletihannya. Kini setelah selesai apalagi tadi dia masih harus gunakan luekang untuk memberi pertolongan, rasa letihnya itu merangsang dengan keras. Empat kerat tulangnya, kaki dan tangan, serasa lunglai. Kalau dia tak menyanggupi pada Hoa Hoa Kongcu untuk menjaganya, siang-siang dia tentu akan sudah duduk bersama di memulangkan tenaga sendiri. Apa boleh buat, terpaksa dia ayun tubuhnya duduk di atas sebuah dahan pohon. Dengan duduk di sini, aku dapat melihat jelas segala apa yang terjadi di empat penjuru. Dengan begitu selain dapat. Menjaga keamanan Hoa Hoa Kongcu pun aku dapat juga beristirahat, pikirnya. Dipilih sebelah dahan besar yang datar dan disitulah dia duduk bersila memulangkan semangatnya. Memang sejak makan ulat mustika, luekang ceng ih maju berlipat ganda. Walaupun menempuh perjalanan seribuli sehari, namun dengan beristirahat sepeminum teh lamanya, dapatlah dia memulihkan kesegaran lagi. Sebenarnya ingin sekali dia bersama di agak lama, tapi mengingat tugasnya menjaga orang, jadi terpaksa diahentikan sampai di situ saja. Sekalipun begitu, kini dia merasa tubuhnya sudah segar kembali. Meneliti kesekeliling penjuru, didapatinya tiada sesuatu yang mencurigakan. Dengan lega hati, dia mulai menjalankan persemadiannya lagi. Tapi ketika dia mulai membuka mata, didapatinya ada sesuatu yang aneh. Jauh di sebelah muka sana, samar-samar dilihatnya ada tiga larik asap yang bergulung-gulung mendatangi. Dengan cepatnya, gulungan asap itu lalu di bawah pohon yang didudukinya situ, terus meluncur ke muka pesat sekali. Cheng Ih terkesiap melihat kelihayan ilmu Gin Keng dari ketiga orang itu. Cepat sekalipun mereka, namun Matu Cheng Ih yang tajam segera dapat mengenal bahwa ketiga orang itu bukan lain ialah Boang San Cu sendiri bersama, kedua Sian Ong. Dalam beberapa kejap ketiga tokoh itu sudah lenyap dari pemandangan. Ha, memang tepat dugaan adik Peng itu. Benar juga Boang San Cu mau turun gunung menuju ke Lem Hei. Tapi mengapa yang diajak hanya kedua Sian Ong saja, mana itu keempat Cun Chia dan ketujuh Cincu pikirnya. Namun pada lain kilas dia merasa girang juga, karena dengan kepergian Boang San Cu bertiga ke Lem Hei itu, berarti pihaknya, Cheng Ih, bertambah kuat. Benar dengan Boang San Cu dia tak sepaham, namun kali ini dalam menghadapi pihak Lem Hei Pei, mereka dapat bersatu haluan. Baru dia memikir hendak tinggalkan Hoa Hoa Kong Cu untuk menyusul Boang San Cu, tiba-tiba sayut-sayut didengarnya ada angin menderu. Mendengat ke muka, dilihatnya keempat Cun Chia dari Sia Ong Go Taisan pun muncul berlari-larian dengan pesatnya. Diam-diam dia menduga, bahwa tak lama lagi ketujuh Cincu tentu akan menyusul juga. Adik Peng selalu mengejek padaku karena dari terhadap permainan pedang gabungan dari ketujuh Cincu. Tapi memang mereka bertujuh itu tak boleh dibuat main-main. Kalau adik Peng selalu menepuk dada tak gentar terhadap ketujuh Cincu itu, adalah karena ia, Peng Ji, mengandalkan kelihayan ilmunya Ginkeng. Tapi coba saja, tokoh lihai mana dalam dunia persilatan yang mampu memecahkan permainan gabungan pedang mereka itu? Kalau mengatakan aku di juri terhadap mereka, memang benar. Tapi Ceng Ih sekarang, sudah tak kenal akan kata-kata takut lagi. Dengan ketiga Sam Chiam Sin Kun, aku pasti dapat memukul kocar kacir barisan pedang mereka itu. Tapi ah, bagaimanapun juga, ketujuh Cincu itu tak boleh dipandang remeh. Demikian selagi Ceng Ih menimang-nimang dalam hati, pada saat itu susul menyusulah ketujuh Cincu itu berlari-larian di bawah pohon yang didudukinya itu. Dari ilmu Ginkang saja, nyata ketujuh Cincu itu lebih lihai dari kedua Sian Ong dan keempat Cun Chia tadi. Sekonyong-konyong terdengar ringkikan kuda, suatu ringkikan yang luar biasa nyaringnya. Apalagi di tengah malam yang sunyi senyap, ringkikan itu terdengar berkumandang sampai jauh sekali. Kuda mana yang dapat meringkik seperti itu kalau bukan kuda sakti macam Cucu Hoa. Karena terlalu lama disekap dalam hutan lebat yang keliwat sunyi, binatang itu tak tahan. Diam-diam Ceng Ih mengeluh. Kawanan Cicincu yang belum berapa jauh itu, tentu dapat menangkap suara ringkikan itu dan pasti akan kembali menyelidiki. Baru saja dia berpikir begitu, atau berturut-turut tujuh sosok tubuh melesat datang. Ceng Ih terkejut sekali. Hoa-hoa Kongcu masih bersemadi menyalurkan wekang, kalau sampai terganggu dengan kedatangan ketujuh Cincu itu, wah celaka. Sedikit saja pemusatan pikirannya terpecah, maka lewekang itu tentu akan tersesat merusak diri Hoa-hoa Kongcu. Sesaat ketujuh imam itu tiba di bawah pohon, Ceng Ih tak mau berbanyak pikir lagi. Dengan bersuit kecil, dia ayun tubuhnya melayang ke bawah. Bukan kepalang kejut ketujuh Cincu itu demi dihadapannya muncul seseorang. Dan lebih kaget pula mereka itu, sewaktu diketahui bahwa orang itu bukan lain ialah Ceng Ih. Sudah beberapa kali, mereka bertempur dengan anak muda itu dan setiap kali tentu menderita kekalahan karena anak muda itu, semakin hari semakin maju pesat kepandainya. Seperti dalam pertempuran yang terakhir itu, dengan permainan ilmu pedang gabungan, mereka tetap tak dapat berbuat apa-apa terhadap anak muda itu. Dan yang paling memusinkan mereka adalah kocokan si nona baju putih. Kalau pengji atau putri swat san lojin yang gemar berpakaian serba putih itu tak bermurah hati, ketujuh imam itu tentu sudah tak berfernyawa lagi. Tampak Ceng Ih muncul, semangat ketujuh Cincu itu sudah kalang kabut. Pikir mereka, Ceng Ih dengan si nona baju putih itu adalah ibarat sepasang berpati. Ceng Ih muncul, si nona lihai itu pun tentu ada. Ringkikan kodase Cucu Hoa itu suatu bukti. Setelah saling memberi isyarat mata, kepala dari rombongan Cincu yakni si Cincu baju merah, segera membuka mulut. Ceng Cucu rupanya berjodoh dengan kami. Belum lama berpisah di Xiaonggou Taisan, kini kembali sudah berjumpa di holam sini. Adakah pehili Cucu baik-baik saja? Dengan menanyakan pehili atau si gadis baju putih itu, Ceng Ih pun sudah mengetahui isi pikiran mereka. Apalagi mereka tak lantas memasang barisan kiam tin, ini menandakan bahwa mereka tak bersikap bermusuhan. Ceng Ih cukup cerdik, tak mau dia mengatakan di mana sebenarnya pengji berada. Dia baik-baik saja. Apakah kalian hendak? Baru dia mengatakan begitu, Cincu baju merah sudah lantas memotongnya, pincau hanya kebetulan lalu di sini saja. Tolong tanya, apakah Ceng Si Chu juga hendak menuju ke Lam Hei untuk menolong Tan Hi Kong Chu? Sebenarnya Ceng Ih sudah lantas hendak menyahut tapi pada lain kilas dia batalkan niatnya. Benar kini dia dengan kawanan Cincu itu bersatu haluan, seharusnya dia mengatakan terus terang, tapi ah, lebih baik jangan. Tujuan sama, tapi caranya tetap berlainan. Kalau memberitahukan mereka, rencananya untuk menggunakan siasat menyelundup ke dalam, tentu akan bocor. Tidur seranjang, lain mimpinya, Tamsil ini mengatakan bahwa benar tujuannya sama, tapi jalan pikirannya berbeda. Dikuatirkan Boang San Chu mengandung pikiran yang jahat terhadap dirinya, maka Ceng Ih tak mau mengatakan hal yang sebenarnya kepada rombongan Cip Cincu itu. Tapi sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam, ketujuh Cincu itu pun segera melihat apa yang terkandung dalam perubahan wajah si anak muda itu. Sebenarnya maksud Cincu baju merah menanyakan hal itu, bukan lain hanyalah untuk mendapat keterangan saja. Apabila sepasang anak muda itu benar-benar hendak ke Lem Hei, mereka akan merasa girang sekali karena mendapat tambahan dua tenaga yang tangguh. Sikap Ceng Ih yang ragu-ragu membuka mulut itu, sudah cukup membuat mereka girang. Tak perlu dijelaskan lagi, terang kedua anak muda itu juga akan menuju ke Lem Hei. Tanpa menunggu jawaban orang lagi, ketujuh orang itu segera akan angkat kaki membawa wajah berseri. Dengan mengucapkan beberapa patah kata minta diri, ketujuh Cincu itu segera melesat dan pada lain kejap sudah menghilang dalam kegelapan. Ini adalah untuk yang pertama kali Ceng Ih disugui sikap yang manis dari kawanan Cincu itu. Suatu hal yang membuatnya terlongong-longong sampai beberapa jenak. Saudara Ceng tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah seruan yang bernada lemah. Dengan sebat Ceng Ih berputar ke belakang. Di bawah bayang-bayang kegelapan, tampak sesosok tubuh berdiri tegak di pinggir sebuah pohon. Siapa lagi diakalau bukan si. Hoa-hoa kongcu. Tangan orang itu mencekal sebuah tongkat dari dahan pohon. Dengan wajah sayu, dia tampak masih lemah. Ceng Ih segera tampil menghampiri. Darah siya otet tak leluasa menyalur, terpaksa tak dapat melanjutkan semadi. Rupanya, pekakas dalamku. Tidak beres, makaku harus lekas-lekas kembali ke. Busan kata Hoa-hoa kongcu dengan nada gemetar. Terputus-putus. Melihat keadaan anak muda itu, wajah Ceng Ih berubah rawan. Ia merasa menyesal telah membuat orang sampai sedemikian payahnya. Dari tempat situ ke busan, adalah suatu perjalanan yang amat jauh sekali. Sebenarnya dia tak dapat mencegah maksud Hoa-hoa kongcu untuk pulang ke busan berobat. Namun dalam keadaan terluka parah begitu, masakan dia, Hoa-hoa kongcu, dapat menempuh perjalanan sejauh itu. Ingin sekali dia mengantarkan orang itu, tetapi urusannya ke lemhe itu, tak boleh ditangguhkan lama-lama. Ai, bagaimana nih? Tampak Ceng Ih berdiam diri, kembali Hoa-hoa kongcu menunjuk ke arah kuda yang berada di sebelah hutan sana, lalu memaksa tertawa, si Aote tadi telah memanggil kuda. Itu, terima kasih atas budi kecintaan saudara Ceng. Sekarang aku hendak mohon diri. Ai, saudara Pian terlalu sungkan. Masakan Ceng Ih mau memakai kuda. Jika saudara merasa cukup kuat untuk mengadakan perjalanan, harap silahkan naik kuda itulah. Habis berkata, Ceng Ih segera menuntun kuda itu ke hadapan Hoa-hoa kongcu, lalu katanya, apabila saudara Pian benar-benar yakin kalau terluka dalam, harap lekas-lekas mencari obat yang mujarab, Ceng Ih kalau tidak mempunyai. Lain urusan penting, tentu dengan senang hati akan mengantar saudara Pian. Hoa-hoa kongcu mengangguk, tukasnya, ku tahu saudara. Mempunyai, urusan kelem hai. Mau tak mau terkejut Ceng Ih mendengar orang telah mengetahui rahasianya. Tapi, diam-diam dia bersyukur juga, karena tak perlu menjelaskan lagi. Setelah bantu orang naik ke atas kuda, Ceng Ih menawarkan bantuan lagi, sungguh aku tak tia jahatiku melepaskan saudara Pian pergi dengan membawa luka parah. Bolehkah ku bantu menyalurkan lewekang sekali lagi agar saudara Pian menjadi lebih enakan? Dengan tahankan diri, Hoa-hoa kongcu mengunjuk sebuah senyum getir, ujarnya, tak, usahlah. Kalau tiada pil. Dari saudara tadi, mana sia-o-te masih dapat? Bernyawa, budi besar ini, asal hayat masih. Dikandung badan, sia-o-te tentu akan datang. Mengaturkan terima kasih atas budi saudara Ceng itu. Dan hadiah sebuah, pukulan yang kuterima itu. Sebenarnya dalam hati kecil Ceng Ih, dia merasa menyesal dan turut bersedih atas cedera yang diderita Hoa-hoa kongcu itu. Maka mimpi pun tidak dia demi mendengar kata-kata yang terakhir dari pemuda itu. Nyatalah kalau Hoa-hoa kongcu itu masih tetap tak melupakan dendam hatinya dan berniat hendak menuntut dikelak kemudian hari. Dari simpati, mendadak sontak berubah menjadi rasa benci beberapa derajat. Turut perangai Ceng Ih, saat itu juga dia sudah hendak mengucapkan beberapa patah kata yang menusuk, tapi demi. Mendengar kemuka, dilihatnya pemuda yang duduk di atas pelana kuda itu, wajahnya pucat seperti kertas, semangatnya lemas lunglai macam jago yang kok. Kalau benar alat pekakas darahnya rusak seperti yang dikatakannya tadi, sekalipun dapat obat Hoa pun tak nanti mampu merebut jiwanya. Sesumbarnya untuk menuntut balas itu, sungguh terlalu pagi diucapkan. Ah, mengapa dia bersih tegang leher terhadap orang yang bermain metu dengan maut? Kebanggaan apa ada akan memperoleh? Merenung sampai di sini, hatinya menjadi luluh, kemarahannya sirap. Mendongak sambil tertawa panjang, dia segera tepuk pantat kuda. Bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, kuda mencongklang dengan pesatnya. Hanya beberapa kejap saja, kuda bersama penunggangnya itu sudah lenyap di telan kegelapan malam. Demikian akhir cerita Hoa Hoa Kong Chu. Muncul garang, pulang malang. Setelah Hoa Hoa Kong Chu pergi, sejenak timbulah beberapa perasaan dalam hati Cheng Ih. Memandang ke arah gundukan tanah di padang kuburan yang sunyi senyap itu, dia terkenang akan kejadian beberapa jam yang lalu. Diam-diam dia geli atas ketelolannya. 24. Penganut agama Kotong Kau Usia Hoa Hoa Kong Chu itu hampir sebaya dengannya, tapi segala gerak-geriknya telah diperhitungkan dengan tepat oleh orang muda itu. Kalau tiada si orang geip Tian Chu Tian Gun, tentu pada saat ini dia akan sudah tak berfernyawa lagi. Karena bukankah menurut pesan supehnya, Panji masih, orangnya hidup, Panji hilang, orangnya pun binasa. Menilai kepandayan Hoa Hoa Kong Chu, diam-diam Cheng Ih merasa kagum. Semudah itu usianya, namun pemuda itu sudah dapat memiliki ilmu kepandayan yang sakti. Ketika Sam Chiausin Kun pelindung Panji Sakti yang diagungkan tiada lawannya di dunia persilatan itu, ternyata dapat dilumpuhkan oleh Hoa Hoa Kong Chu tadi. Heran, ilmu apakah yang dimiliki pemuda itu? Turut katanya tadi, pemuda itu hendak pulang ke Gunung Busan. Partai atau cabang persilatan atau agama apa saja yang bermarkas di gunung itu. Mungkinkah mereka akan datang mencari balas lagi? Kalau ketiga Sam Chiausin tak mampu mengalahkan mereka, habis apa yang dia, Cheng Ih, hendak andalkan lagi. Hari depan dari Panji Sakti, benar-benar ditembing bahaya. Memikir sampai di sini, tiba-tiba dia teringat akan tokoh aneh Tian Chu Kian Gun. Karena dia yang mengajari bagaimana untuk menjatuhkan Hoa Hoa Kong Chu, tentulah tokoh itu tahu jelas akan asal-usul si Hoa Hoa Kong Chu itu. Kalau berhasil menemuinya, segala tentu beres. Tapi ah, kemana gerangan dia hendak mencarinya? Hai, bukan tak tokoh itu tadi mengatakan kita berjodoh, kita bertemu lagi di perjalanan? Di mana dan berapa jauhnya kah tempat itu? Tapi yang dimaksud perjalanan tentunya perjalanan di sebelah muka, jadi terang bukan di sini. Kalau dia terus-menerus menjublek di situ, masakan dia dapat berjumpa dengan tokoh itu. Setelah sejenak menatap ke arah kuburan yang meninggalkan kesan tak terlupakan itu, Cheng Ih segera ayunkan langkah lari menuju ke arah selatan. Kecuali si Tian. Chu Tian Gun pun di sebelah muka masih ada Boang San Chu, kedua Sian Ong, keempat Chun Chia dan ketujuh Chin Chu. Untuk melaksanakan rencananya, dia harus mendahului mereka tiba di Lem Hei. Dalam malam nan gelap pekat sampai tak dapat melihat jari-jarinya sendiri, Cheng Ih tancap gas penuh. Tiba di kota Li Chiu, hari pun sudah terang tanah. Dimulai dengan sinar fajar yang gilang-gemilang, orang bakal menikmati sebuah hari yang cerah terang. Menurut perhitungan semalam dia hanya berlari sampai dua ratusan li. Kalau setiap malam diganggu dengan pencegat-pencegat macam Hoa Hoa Kong Chu, mungkin dua bulan baru dia dapat tiba di Lem Hei. Dengan begitu, terang dia bakal kalah dulu dengan Peng Ji. Kerjaan pertama yang dilakukan, ialah mencari sebuah hotel untuk beristirahat. Begitulah setelah makan, dia lantas buang dirinya di atas ranjang. Teringat akan peristiwa semalam, dia tak berani lengah. Daun pintu dan jendela ditutupnya rapat-rapat, pikirnya. Kalau tidur pun tak boleh terulang seperti kemarin malam. Masakan si Tian Tu Kian Gun mencak-mencak di dalam kamar, aku sama sekali tak merasa. Kalau sampai diketahui orang, aku sebagai pewaris panji sakti, pasti akan dicemohkan. Tapi sekilas dia merenung lagi, alangkah bagusnya kalau saat itu dia dapat berjumpa dengan tokoh Tian Tu Kian Gun dan pasang ngomong dengannya. Walaupun dia berlaku hati-hati sekali, namun karena semalam suntuk tak tidur, dalam beberapa jenak kemudian dia sudah jatuh pulas. Lewat beberapa waktu, tiba-tiba dia dikejutkan dari mimpinya. Plak, demikian terdengar sebuah suara dari kamar di sebelahnya. Terang itulah sebuah tamparan keras ke arah muka seseorang. Dan pada lain saat, terdengarlah suara ratapan tangis. Dari nadanya mengunjuk bahwa yang menangis itu seorang wanita setengah umur. Di persen tamparan sekeras itu, si wanita tak berani menangis keras, terang di situ tentu terselip sesuatu. Secepat bangun, Cheng Ih segera membuka jendela. Serangkum hawa udara segar, menyejukkan perasaannya. Oleh karena saat itu masih siang, jadi dia terpaksa menanti lagi beberapa jam, baru melanjutkan perjalanan. Suara tangis si wanita tadi masih terdengar, diseling dengan suara bentakan dari seorang lelaki kasar. Kau tahu tidak tempat apa ini? Masakan kau berani berbuat sesukamu, hem, sungguh berani mati kau hardik lelaki itu dengan gusarnya. Mendengar itu, heran Cheng Ih dibuatnya. Tempat apakah daerah ini? Bukankah ini sebuah kota kabupaten dalam wilayah Holam? Apakah di sini tiada undang-undang negeri hingga orang berhak mengekang kebebasan orang lain? Timbul keinginan Cheng Ih untuk menyelidiki lebih jauh. Dalam suara tangisan itu, kembali si lelaki kasar melolong. Hem, apa katamu tadi? Undang-undang raja? Dengarlah yang terang, di sini tiada undang-undang raja lagi, mengerti. Kembali Cheng Ih terkesiap. Nyata benar dugaannya tadi, di daerah Lichus itu memang tiada berlaku undang negeri lagi. Habis kekuasaan apa yang mengatur kehidupan kota itu? Belum lagi dia menemukan jawaban, atau di sana si wanita berhenti menangis dan berkata, Tuan, aku dilahirkan di kota Lichus ini sudah tentu aku paham akan keadaan di sini. Hu Chiang Kau, wakil pemimpin, telah penuju pada anakku perempuan. Orang-orang sama bilang, rejekiku besar, tapi usia Hu Chiang Kau itu dua kali lipat dari gadisku, pula tak memakai comblang, orang perantara, untuk meminang secara resmi. Dalam keadaan begitu, mana aku masih mempunyai muka bertemu dengan orang lagi? Ho, karena itulah makanya kau lantas berani membangkang, ya damprat lelaki itu. Kau tahu tidak, apa pesan Hu Chiang Kau padaku? Dengan nada mau menangis, wanita itu menyahut tidak tahu. Si lelaki itu makin galak. Hu Chiang Kau memesan, suruh aku mengurusimu. Kalau kau keras kepala, boleh lantas dikubur hidup-hidup saja. Adalah karena kasehan, maka hanya ku beri persen sedikit kepahitan padamu. Baik kau tahankan sakit untuk mengantar jiwamu yang sudah loyo itu pulang ke asalnya gembornya. Bagaimana gusar ceng ih, dapat dibayangkan? Di bawah langit yang terang-benderang, masakan ada macam Hu Chiang Kau hutan, berani merampas anak gadis orang dan akan membunuh orang tuanya. Masakan aku dapat membiarkan perbuatan biadap begitu kata ceng ih seorang diri. Tapi pada lain kilas, dia teringat akan urusannya sendiri yang amat penting itu. Kalau mengurusi mereka, tentu akan menelantarkan urusannya sendiri. Boang San Cu sudah berangkat dan masih ada lagi si tokoh Tian Tu Kian Gun yang sudah berjanji akan menunggu di perjalanan. Pengah dia maju mundur belum dapat mengambil putusan, wanita yang menangis itu kembali bersuara, Hem, kiranya Kong Tong Pei begini biadapnya, bagaimana aku dapat menahan luapan hatiku? Di bawah payon orang, bagaimana orang berani mengangkat kepala? Kalau memakai Kong Tong Pei, harus pelahan saja. Kepala sudah akan copot, masih tak sadar. Terhitung nasibmu baik juga, karena bertemu dengan aku. Coba lain orang, hi, hi, mungkin jiwamu sudah amblas tadi-tadi. Mendengar nama partai Kong Tong itu, ceng ih seperti dipukul martil rasanya. Inilah yang dibilang, dicari kemana-mana tak dapat, kiranya datang sendiri. Diam-diam dia bersyukur kepada Hoa Hoa Kong Cu. Kalau tokoh itu tak menghadangnya, tentu dia takkan kesamplokan dengan anak buah Kong Tong. Perbuatan anak buahnya itu sudah cukup membuktikan bagaimana ganas sepak terjang partai Kong Tong Pei itu. Pah Isyusu, huciang kau dari Kong Tong Pei itu nyata seorang yang gemar akan paras cantik. Tapi apakah benar begitu? Mama dari Pengji, bukankah bekas tunangan dari Pah Isyusu? Sudah 14 tahun lamanya, Choa Leng tinggalkan Swatsan Lojin. Kalau tak kembali pada tunangannya pertama itu, kemanakah gerangan perginya Ibu Pengji itu? Tapi setelah mendapat Choa Leng, mengapa Pah Isyusu masih begitu ugal-ugalan? Memikirkan hal ini, pikiran ceng ih tertumbuk akan keraguan, campur tangan atau tidak? Membantu seorang wanita lemah adalah sesuatu perbuatan mulia. Mengingat itu, terbangunlah semangat ceng ih. Tapi dia seorang diri, bagaimana dapat menerjang ke dalam sarang harimau? Bahwa seorang tokoh lihai macam Lem He Jilau dapat digertak oleh Kong Tong, terbukti sampai di mana pengaruh partai itu. Kalau dia sampai terlibat ke dalam sarang mereka, siapakah yang akan mengetahuinya? Apalagi dia hendak buru-buru menuju ke Lem He untuk menolong Tan He Kong Chu. Memikir sampai di sini, pikirannya cenderung untuk lepas tangan saja. Namun, bagaimana nuraninya dapat mengantapkan perbuatan biadab begitu? Apakah dunia ini sudah tiada peri keadilan lagi? Ketika dahulu Hoa Hi Hai Hu menciptakan Panji Sakti, azas tujuan beliau adalah hendak menegakkan keadilan, membasmi ke laliman. Akhirnya setelah memikir bolak-balik, ceng ih mengambil sebuah keputusan. Membasmi kejahatan untuk kepentingan rakyat adalah suatu tugas yang tak berboleh dielakan. Biar bagaimana dia harus campur tangan. Tapi tindakan itu, akan dipertangguhkan sampai sesudahnya dia menyelesaikan urusannya di Lem He. Pertimbangan ini didasarkan, pertama, Swat San Lojin dengan peisiusu mungkin masih terlibat dalam penyelesaian dendam, kedua, untuk menghindari diri dari terlibat dalam sarang harimau, ketiga, bagaimana keadaan Partai Kong Tong yang sebenarnya, dia masih belum jelas dan perlu menyelidikinya lagi, agar jangan salah urus. Kini yang perlu dikerjakan, ialah harus lekas-lekas mengejar perjalanan rombongan Boang dan tokoh Tian Tu Kian Gun. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Demikian dia dengan ceng ih. Dia yang biasanya berada tinggi, tapi setelah terbentur pengalaman dengan Hoa Hoa Kong Chu, kini dapat memecahkan setiap soal dengan kepala dingin. Berbareng dengan itu, wanita yang berada di sebelah kamarnya itu pun berhenti bicara. Dengan masih sesenggupkan, kini ia berjalan keluar melalui kamar ceng ih. Ketika melihat ceng ih tegak termangu-mangu di pintu, lelaki itu sejenak mengerling matuk ke arahnya, lalu berpaling ke arah si wanita lagi, katanya, apakah sekarang kau sudah menurut dan pulang ke sip lipoh lagi? Dengan wajah duka dan suara rawan, wanita itu menyaut. Apa dayaku kalau tak pulang? Terima kasih atas kebaikanmu. Kelaku harapkah sering berkunjung ke tempatku minum-minum teh dan memberi kabar tentang keadaan Xiao Kui. Aku dan ayah Xiao Kui tentu akan berterima kasih sekali padamu. Habis berkata, wanita itu sudah lantas mau mewek lagi, tapi karena si lelaki buru-buru memberi isyarat meta, maka karena ketakutan terpaksa wanita itu menelan isaknya. Nyonya Tio, aku tak dapat mengantarmu lebih jauh, sampai ketemu lagi kata si lelaki ketika berada di luar hotel. Dengan mengaturkan terima kasih wanita itu minta diri. Tergerak akan kata-kata sip lipoh tadi, Cheng Ih suruh jongos menghitung rekeningnya, lalu buru-buru tinggalkan hotel itu menuju ke selatan. Dengan mencampurkan diri dalam kesibukan orang-orang yang berjual beli memenuhi jalanan, diam-diam dia mengikuti wanita tadi. Nyata wanita itu menuju ke pintu kota sebelah selatan. Di sepanjang jalan itu ternyata terdapat banyak orang-orang lelaki yang berpakaian serupa dengan lelaki kasar yang berada di hotel tadi. Warna pakaiannya hijau, memakai ikat pinggang dan kain kepala warna merah. Dalam pakaian seaneh itu, mereka tampak lucu. Tentulah mereka itu orang-orang Kong Tong Pei. Menilik sikapnya yang tengik, nyata mereka itu bukan bangsa baik-baik. Sekeluarnya dari pintu kota, ketika berada di tempat yang agak sepi orang, Cheng Ih segera cepatkan langkah menjajari wanita itu. Untuk tak membuatnya kaget, Cheng Ih memperkenalkan diri dengan ramah. Nyonya Tio, ku tahu kau hendak menuju ke Sip Lipo. Kebetulan aku pun hendak melewati tempat itu bolahkan aku mengawanimu. Walaupun sikap anak muda itu cukup ramah, namun taurung wanita itu curiga juga. Tapi demi mengawasi pemuda itu seorang yang berwajah ramah dan sama sekali tak mirip dengan orang Kong Tong atau pemuda Bangor, kecurigaannya berkurang. Siang, Kong, kau adalah tanyanya terbata. Bata, Cheng Ih yang sudah mengetahui kandungan hati orang, cepat menghiburnya, harap nyonya jangan khawatir, aku bukan orang Kong Tong Pei, hanya kebetulan melalui holam sini. Secara kebetulan aku telah mendengar percakapanmu di hotel tadi. Aku turut berhatiin atas penderitaanmu. Harap jangan curiga padaku. Oh wanita itu menghela nafas longgar. Aku tak mengira bahwa orang-orang Kong Tong sedemikian jahatnya, merampas puterimu dan mengancamu, kata Cheng Ih pula. Wanita itu kembali menghela nafas, baru menyaut. Setelah anakku siawakui diculik, sebenarnya aku hendak mengadu jiwa pada mereka. Syukur orang tadi telah menyeret aku pulang dan menasehati macam-macam padaku. Ini sungguh. Turut pembicaraanmu tadi, yang menculik gadismu itu ialah Hu Chiang Kau dari Kong Tong. Tapi entah untuk apa saja dia melakukan itu tukas Cheng Ih. Lagi-lagi wanita itu menghela nafas, ujarnya, lahirnya saja mereka mengatakan hendak menjadikan siawakui istri Hu Chiang Kau, tapi bagaimana kenyataannya, entahlah. Di daerah sini, setiap setengah tahun sekali, tentu terjadi perampasan anak gadis. Tapi boleh dikata, hampir korban-korban yang diculik itu, tiada satu yang pulang ke rumahnya lagi. Ku yakin kali ini, siawakui pun tentu mengalami nasib yang sama. Cheng Ih terkesiap mendengar hal itu. Masakan setiap setengah tahun sekali, mencari korban baru. Benar-benar iblis laknat peh isiusu itu. Masakan pembesar daerah tak mengetahui hal itu tanyanya. Ai, mereka itu. Bukan saja butakan matah, tulikan kuping, bahkan setiap kali Kong Tong Kau mengadakan upacara sembahyangan bendera, mereka mengirim wakil untuk menghadiri dan bahkan memerintahkan penduduk datang menyaksikan juga. Entah undang-undang macam apa itu? Menyembahyangi bendera? Bendera apa itu tanya Cheng Ih. Sudah tentu bendera partai agama mereka. Setiap berapa waktu diadakan upacara itu? Setengah tahun? Cheng Ih menanyakan pula apakah boleh menyaksikan upacara itu. Hanya orang-orang yang berkedudukan dan terkemuka, diberi undangan. Tanpa surat undangan, mungkin tak boleh datang. Upacara yang akan datang ini bila mana akan diadakan? Wanita itu menerangkan bahwa tentang tanggalnya yang bersis, orang tak dapat mengetahui. Kira-kira saja sebelum tahun baru. Dan pada waktu itu, rakyat diwajibkan potong babi, kambing dan ayam untuk menjamu anak buah Kong Tong Pei itu. Apakah diharuskan memberi sedekah itu tanya Cheng Ih? Wanita itu menghela nafas pula, lalu menyahut dengan tertawa getir, kau adalah seorang tamu dari jauh, jadi tentu tak mengetahui akan pengaruh Kong Tong Pei itu. Kalau pembesar negeri saja tak berani cari urusan dengan mereka, masakan rakyat biasa mau cari sakit AI, tadi aku lupa. Mengatakan, yang paling kita takuti ialah kalau mereka menggunakan ilmu gaib. Ilmu gaib? Mereka dapat menggunakan ilmu gaib apa tanya Cheng Ih dengan terkejut. Wanita itu menerangkan bahwa orang Kong Tong Pei itu dapat menggunakan ilmu gaib memanggil angin. Mendatangkan hujan, menebarkan biji kedele yang dapat berubah menjadi serdadu dan lain-lain. Oh oh oh, masakan begitu sakti. Siapa saja kiranya yang pernah menyaksikan Cheng Ih yang tak habis herannya, mendesak tanya. Aku sih belum melihatnya, tapi memang benar-benar ada orang yang pernah menyaksikannya sendiri. Kita percaya hal itu tentu sungguh. Amboi! Mengapa yang sering dipercakapkan itu hanya Hu Chiangkau-nya saja? Siapakah Chiangkau-nya dan apakah sudah ada orang yang pernah melihatnya? Sudah, sudah, seru suanita, kata orang yang pernah melihatnya, Chiangkau itu hanya menampakkan diri di waktu upacara sembahyangan bendera itu saja. Dia memiliki ilmu gaib yang hebat sekali. Berhadapan dengan seorang wanita dusun yang masih percaya akan ketahayulan, Cheng Ih merasa sukar untuk mengemukakan logikanya, nalarnya. Sembari mendengarkan ocahan wanita itu, diam-diam dia berpikir, bagaimanakah organisasi yang sebenarnya dari Kong Tong P itu, aku belum mengetahui jelas. Biarlah kelaku selidikinya. Setelah orang bercerita habis, barulah Cheng Ih menanyakan lagi, apakah selama itu pernah terdapat orang yang berani melawan pada Kong Tong Kau itu? Yang kumaksudkan, ialah apakah ada orang-orang persilatan yang pernah menempur mereka? Cheng Ih menjelaskan. Mengapa tidak sahut si wanita? Wah, kalau begitu tentu terjadi pertempuran yang gempar kata Cheng Ih. Bukankah tadi telah kukatakan bahwa ilmu gaib dari Chiang Kau mereka itu teramat saktinya, sahut si wanita. Jadinya nyonya hendak mengatakan bahwa setiap orang yang berani menentang mereka itu akan dikalahkan. Bukan tanya Cheng Ih. Begitulah si wanita Shishan itu, dengan adanya percakapan di jalan itu rupanya agak melupakan kedudukannya. Sejenak lupa sudah akan persoalan anak gadisnya yang diculik orang Kong Tau. Sembari berjalan, dia menyahut, karena Chiang Kau sangat sakti, mana musuh-musuhnya itu dapat menang? Setelah kalah, mereka pun tak mudah angkat kaki. Konon kabarnya setelah dibunuh, musuh-musuhnya itu lalu dibalsem dijadikan semacam mumi, mayat hidup. Setiap tahun dalam upacara semhayangan, mayat-mayat hidup itu disuruh menari tarian tengkorak untuk atraksi, hiburan, tamu-tamu yang hadir. Sebenarnya Cheng Ih sudah tak kuat menahan gelinya, namun dia kuatir hal itu membuat si wanita kurang senang nanti. Buru-buru dia simpangkan gelinya dengan mengajukan sebuah pertanyaan lagi, nyonya, siapakah nama dari kepala Kong Tong Kau itu? Uh, ku dengar dia bernama, namanya Ai. Lian Ho A. Kau Chu Lian Ho A. Kau Chu menegas Cheng Ih. Wanita itu mengiakan. Pada saat itu siplipoh sudah kelihatan di sebelah muka. Diam-diam Cheng Ih membatin bahwa wanita dusun dan rakyat di situ, sudah kena ditipu dengan propaganda kosong oleh orang-orang Kong Tong P yang mengatakan Seng Kau Chu dapat menggunakan ilmu gaib, memanggil hujan mendatangkan angin, dan segala macam nyong-ngangan honsenseh. Nyatanya kini mereka sudah keracunan dengan tipu muslihat itu. Merenung sejenak, Cheng Ih mendapat pikiran untuk melancarkan anti-propaganda. Setelah sengaja batuk-batuk sebentar, dengan wajah bersungguh, berkatalah dia, nyonya, aku hendak mengatakan beberapa patah perkataan, Entah kau percaya tidak? Apa saja, ya? Begini, bukankah puterimu si Xiao Kui telah diculik orang Kong Tong Kau? Aku sanggup mencari daya untuk merebutnya kembali. Mendengar nama Xiao Kui, wanita itu teringat pula akan seng gadis. Dengan berlinang-linang dia berkata, siang kong, segala apa itu sudah suratan nasib. Terhadap nasib Xiao Kui, kami kedua orang tuanya dapat berbuat apa? Walaupun Cheng Ih bahwat, tobat, dengan wanita yang suka diberi penjelasan itu, namun dia tak putus asa, ujarnya. Apakah kalian benarlah Xiao Kui diculik itu? Hai, siang kong ini. Bukankah tadi telah kukatakan? Kami hanya dapat menerima nasib. Habis kalau tidak begitu, mau apa lagi? Aku sanggup membantumu untuk menolong Xiao Kui tiba-tiba-tiba Cheng Ih unjuk ke garangan. Hanya sejenak alis wanita itu tampak menjungkat, kemudian pada lain saat, dia melengking kecewa, kau. Kau hendak menolong Xiao Kui? Jadi kau akan menyerbu kongtong kau?